Intro Sekelompok muda yang mengatasnamakan barisan rakyat anti penindasan atau berantas mendatangnya MAPOL RES Tanjung Balai dengan tujuan untuk melaporkan dugaan korupsi penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Tanjung Balai. Intro Sebelumnya kelompok pemuda itu juga melakukan aksi unjuk rasa di depan bundaran PLN Tanjung Balai agar kasus dugaan korupsi itu segera diperiksa dan pelakunya segera diletapkan sebagai tersangka. Ketua Berantas Kota Tanjung Balai Martin dalam orasinya mengatakan bahwa dugaan korupsi APBD tahun anggaran 2016 di Sekretariat Dewan Tanjung Balai itu bermuara dengan anggaran sebesar ratusan juta rupiah untuk belanja pemeliharaan rutin kendaraan bermotor roda 4. Usai berorasi, Martin mengatakan bahwa pihaknya semula sudah meminta klarifikasi terhadap kasus dugaan korupsi anggaran tersebut dengan Sekretaris Dewan DPRD Kota Tanjung Balai. Terkait dengan kasus dugaan korupsi yang dilaporkan kema Polres Tanjung Balai, Kani Tindak Bidana Korupsi Polres Tanjung Balai, Ibtu Basuki, membenarkan bahwa kasus dugaan korupsi yang dilaporkan kelompok pemuda yang mengatasnamakan barisan rakyat anti penindasan tersebut sudah diterima. Sedangkan untuk laporan dugaan korupsi yang disampaikan sebelumnya, Ibtu Basuki menerangkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan surat untuk menghitung jumlah kerugian real dari keuangan negara. Kami ucapkan terima kasih. Jadi sebagai ucapkan puji syukur, karena Allah SWT yang menguasai, kita masih dapat diperlukan keselamatan. Kami dari Tindak Bikor, tentunya kami akan melanjutkan apa-apa yang menjadi laporan dari padar karekan. Terkait laporan terdahulu, yaitu tanggal 7 Maret, sudah kami sampaikan surat sama Apif untuk menghitung jumlah kerugian real dari keuangan negara. Jadi kalau kami tidak bekerja dan tidak melakukan pendidikan, tentu ini tidak benar. Nanti kita bisa kita kombinasi, kita cek apakah saya sekitar ngomong, apa ini memang real. Berikut mengenai sekuan ya, sekuan baru hari ini kita terima laporannya, tentu kami koordinasikan dulu dengan pihak APH atau apara pendegak hukum lainnya. Melakukan unjuk rasa terkait dugaan penyelenggunaan anggaran APBD di Kota Tanjung Balai tahun 2016, yang dimana dugaan kami ini adalah pihak sekretaris DPRD Kota Tanjung Balai, yang dimana kami melakukan unjuk rasa dengan indikasi yang pertama penyelenggunaan anggaran dan pemalusuan dokumen. Dan dimana rute kami tadi dari pihak anggot dari kantor DPRD Kota Tanjung Balai dan juga di Polres Tanjung Balai. Itu tahun berapa itu? Tahun 2016. Sejauh ini sudah dilaporkan kasus dugaan grup sedu. Sejauh ini kami melakukan klarifikasi kepada yang terkait, yaitu pihak sekretaris DPRD Kota Tanjung Balai, namun beliau belum mahu menjelaskan atas indikasi yang telah kami sampaikan. Ini baru laporan pertama terkait dugaan ini yang kami sampaikan kepada pendegak hukum. Harapannya? Pada saat itu yang seponnya percaya. Masih di zaman Pak Unus. Cuman hasil temuan di 2017. Dan temuan itu sudah dikembalikan ke kasus daerah. 100 persen. Jadi terkait laporan yang dilakukan oleh ke Polresi Imbiri apa Pak? Komentar apa Pak terkait laporan ke Polresi itu? Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata!